nonton gitu aja oke kita langsung masuk aja ini udah komplit 5 lawan 5 antara star 8 melawan Onyx Angels yes Nen bakal duluan untuk nyampe spotpan mobil tapi nggak terlalu terburu-buru juga bakal coba predikara kafe nya nampaknya dari seorang Nen tapi ada karena dia seping juga nggak kelihatan visionnya jelek banget dari Nen nggak bisa nyoba nemok juga ternyata dan bom udah mulai dipasang sepertinya sama anak-anak Onyx juga dengan cepat karena emang lebih dekat tapi kita lihat pel udah ngeliat karena depan ada satu orang daya dan juga Miko harus tumbang bangun orang Miko harus tumbang dengan sebuah trap main bener banget 3 lawan 5 sekarang posisi bom belum terplan karena tadi sempat digangguin sama anak-anak Onyx ya ya sama anak-anak Star 8 walaupun Star 8 akhirnya harus terculik dua orang sekarang udah posisi 3 lawan 4 posisi Nade masih meng-scouting-scouting musih belum dapet pick off satu pemain pun sedangkan Nen oke udah ada satu kepala yang lewatannya pakai daerah Rafael tapi masih selamat karena sempati Arab juga oke bom udah mulai pasang daerah B ini dia ini tempat kebiasaan dari beletron sama Star 8 nih selalu ngasih dari tapi kita lihat Nade karanin dong eh langsung pagi-pagi dikasih sambutan untuk nirna jangan kaget pasti seorang Nen berada berada seorang Oke masih ada dua orang nampak ke daerah Leonex sendiri tiga lawan dua Rasky mengambil satu orang tapi Nade sekarang udah mulai nge-scop nge-scop lagi untuk mencari mangsa Nade dari posisi sempit banget itu cuman ada celah 1 cm dia bisa mendapatkan pemain lagi-lagi dia akan sebentar lagi udah dapetin informasi bahwa Fel ada dibalik ya sebenernya banget dibalik sana lah pokoknya oke yang bagus banget sudah sekarang Pia terima sendirian bakal coba di nilai plus tapi nggak akan bisa juga walaupun udah dapetin tapi insting dari Pia bagus banget dua orang harus tumbang dan bom harus meledak gila bom udah mau meledak dia pun masih dapetin double kill disini dari seorang Pia bagus banget positioning dan permainannya Oke nice one pasti ada memang tadi yang perlu deh lain adalah seorang Nade tapi sekarang kita lihat Nade nggak pakai sniper nih Oh enggak ternyata oke tadi sempat ganti juga dan udah mulai diganti nih nih langsung lihat orang Nade langsung ditumbangkan dengan begitu cepat dua orang karena relax wow oh terlalu cepat dampaknya Nen sudah mulai panas karena tadi di awal-awal Nen sudah dikasih sambutan sama seorang Nade bener banget pembalasan di round kedua antara sniper Nen melawan Nade bener-bener terjadi disini Nen nggak mau kalah gitu aja sama seorang Nade gila dibalasin early game Nade masih mencari rotasi langsung dipik off sama seorang nih lagi-lagi riba gini harus tumbang dengan orang Nen hampir aja bisa mendapatkan juga tapi enggak masalah karena ada tiga orang juga dari arah Angel ini dia ada dia juga harus tumbang starek namanya dari Niko pun harus tumbang karena udah nggak bisa mendapatkan oleh Onyx Angel Yes 2-0 sekarang dipimpin oleh Onyx Angel dimana ini adalah map pilihan anak-anak starek malah jadi malam petaka sendiri di kandangnya sendiri bos Yes tadinya niat untuk memanjakan seorang Nade tapi Nen nggak mau ngasih kesempatan tapi kita lihat dari Nen sepertinya ganti oh enggak Yes kita lihat udah ada kekeran juga namanya ada skirting-skirting juga di arah depan tapi nggak mau ngambil generasi kok terlalu greedy juga kalau predik prediknya kena malah ngasih tahu posisi dari Nen jadi sayang banget bom udah mulai kepasangnya dia tugasnya dalam backup teman-temannya karena 40 detik bom akan meledak juga Oke bakal coba masuk nampaknya dari arah starek sendiri udah suatu juga dari seorang Nade tapi dari anak-anak Angel bagus ya nahan sabar aja nggak ada yang keluar nggak perlu nyari biarin ada anak starek juga yang nyamperin dan raski udah mulai sadar bahwa waktu semakin sempit ya seharus maju dulu nggak bakal bisa tapi Nen harus tumbang disilain dengan seorang nanti ada dua sniper juga raski juga tumpang di arah atas dengan seorang joss mesuan joss pasti ya dengan darah sekarang dia akan bisa bertahan juga tapi dia juga harus tumpang Mikko pun harus tumbang dari satu orang dari seorang sorry dua orang ternyata dan adanya juga rileks tapi Bob empat detik lagi yang nggak akan bisa disipis juga poin berhasil diamankan sama seorang Angel bener banget 3-0 gila nggak main-main ini tadi starek gue liat di early game respect banget sama awpnya nyanin dimana mereka mainin smoke di ronde ketiga ronde ketiga tadi tadi kalau kita lihat ronde kedua mungkin starek juga belum respect sama awpnya seorang Nen ya jadi dia bener-bener rotasi tanpa adanya smoke tapi di ronde ketiga ini mainin smoke lebih bagus lagi supaya bisa rotasi kayak gini ya situ dia dari seorang Neswan pasti nggak bisa nyeberang dulu Nen kalau udah ganti posisi kalau udah kelewat early dia kalah dari tadi amanade ya jadi dia emang harus awal-awal juga yes ini bisa dibilang posisinya lebih jelek daripada Nade tapi aimnya gua rasa lebih bagus dari Nen sih bener tadi lagi jalan dia berhasil lembak dua orang-orang pick-off lagi jalan lagi rotasi gila bagus banget else itu dia nampaknya dari kedua tim kita lihat bakal coba ketemu juga bom udah-mula dipasang juga satu orang dari mikor serna trap main apa yang kamu lakukan Mikko dan dari atas ada yang tumbang nampaknya dari seorang raski tapi Nade berhasil menculik seorang joss itu dia wildbank yang bagus banget nah sudah lagi itu mereskaret Nen harus coba siarap harus coba respect seperti dari seorang Nade tapi waktu bener-bener sepik banget nggak akan bisa karena trap man berhasil menelamatkan Angel yes Nen jangan coba lebih sabar dengan mencari posisi yang lebih enak karena sekarang bom lagi-lagi harus meledak bener banget ini penggunaan dari anak-anak Onyx penggunaan trap manya bener-bener bagus itu tadi kita lihat ada tiga trip main dua udah kena satu tadi diledakin sama star 8 karena dia udah aware Oh anak-anak Indonesia mainnya pakai trip main tapi bagus banget mereka punya tiga pemain trip main dan duanya kena gitu eh ya itu nasional banget apalagi tak yang satunya lagi dipasang di arah bom dan kita lihat Nen Nen menembak depan tapi visinya terlalu jelek karena ada yang lempar asap benar banget yang lempar asap tapi kita lihat masih coba lagi cari-cari nampaknya dari aranin masih coba mencari posisi bom apakah bakal coba dipasang terlalu cepat kah enggak karena sekarang anak-anak caranya bisa juga oke Miko berhasil ditumbangkan dua orang bakal masuk ke dalam tapi ada trap main lagi-lagi dari seorang raki tapi Nade berhasil mengambil seorang Tania Pia juga harus tumpang oleh seorang rileks di sana kita lihat tiga lawan tiga sekarang keadaannya bom sudah mulai terjatuh tapi langsung ketemu aja ada dua orang yang harus tumpang dari star 8 karena Nen membackup dari jauh yang bagus banget tapi Joss langsung mengetahui posisi dari seorang Nade Yes Nade selalu mengambil posisi itu di mana Joss sudah bisa membaca posisi rotasi dari seorang Nade di sini 5-0 gila banget apakah bisa chainside habis itu dibalikin posisinya sama seorang Nade karena ini bener-bener posisi teroside banget ya kalau crossfire Yes betul banget dan sekarang Nade juga udah mencari posisi Nen nggak pakai sniper ternyata coba lihat dari ini langsung ganti ke arah paroh ini dari pemain Angel langsung ngeras semua nggak mau kehilangan momentum dan bener aja Rasky juga harus tumpang daya juga harus tumpang relax juga harus tumpang nggak dikasih nafas sepertinya dari seorang Starek langsung diburu aja tersisa Nade sendirian tapi Nade nggak akan aman juga karena posisinya udah ketahuan langsung diresa sama dua orang tiga orang bahkan coba di jepit masuk dalam bedung ayo mau kemana Nade cocilumba dan harus tombak 6-0 gila Onyx Angels bener-bener next level banget dia bisa membaca musuhnya bermain seperti apa di mana poin man-nya mereka mereka punya seorang Nade dari Star 8 ya kita lihat kalau Nade dikasih teroside AWP dia bisa main sepuasnya dia tetapi abis itu dari seorang Nin dia langsung ganti sama Faro supaya nggak one-on-one AWP lagi karena buat apa one-on-one sama seorang Nade itu kemungkinan besar kalah dia ganti pakai Faro ras langsung ke arah B mendapatkan tiga kill dan menyisakan Nade sendirian ini ini sih yang keren ini sih yang keren dari Angel entah siapa